Oke selamat siang ya, ini di order melalui Bukalapak, bohlamnya adalah Pro 7 ya, P730 saya sudah berulang kali mereview sebelum dikirim ya, P730 karena ini bohlam best seller ya, tipe model P730 ini dari Pro 7 adalah best seller, jadi bohlam yang model yang paling laku ya, karena harganya, rentang harganya 1 jutaan, 1 juta lah, 1 juta 180 untuk tipe H4 atau 980 untuk tipe single dim seperti H11, H7 itu 980, jadi harganya masih 1 juta lah ya, jadi makanya kenapa saya bilang best seller, terus juga kualitasnya di atas rata-rata ya terangnya, di atas rata-rata bohlam-bohlam yang ada di pasaran gitu ya, reelnya adalah 26 watt 2500 sampai 2600 lux ya, 26 watt 2500 sampai 2600 lux, 5500 kelvin, kenapa 5500, jadi 5500 kelvin ini adalah warna cahaya, jadi warna cahayanya itu masih agak kuning gitu ya, wattnya adalah 30 watt tertulis tapi reelnya 2600, kalau spek dari sini 30 watt, 5500, 10200 lumen, 9 sampai 36 volt, jadi bisa untuk mobil sedan atau mobil truck ya, yang memakai 24 volt, keunggulannya ultra high performance teknologi PCB nya dari Cooper ya, P730 versi paling bawah dari P730, tapi kualitasnya di atas rata-rata bohlam yang ada di pasaran, harganya murah, garansi 1 tahun ya, kita akan unboxing, ya seperti biasa ada kartu garansi juga tuh, kartu garansinya, ya barangnya seperti ini, mereknya adalah Pro 7, jadi ini barang yang saya jual adalah original ya, original P7, bukan barang KW, atau bukan barang Super Grade AA, KW Super, Grade A+, segala macam banyak istilah di online ya, ini barang original, harganya harga price list resmi ya, Pro 7, Pro 7, ya ada segelnya, ada garansinya ya, di sini, Pro 7, ya, pemasangan tinggal colok, tanpa perlu pemasangan kabel relay, atau kabel set, atau segala macam tidak perlu, dilepas saja di mobil, nah ini full adjustment ya, 360 derajat, pemasangan sangat PNP, ingat, dengarkan omongan saya, pas masang adalah pasang dulu ringnya, pasang dulu ringnya, pasang klipnya, pasang karet, baru pasang bohlam, ya, langkah-langkah itu harus benar, jadi jangan sampai kipas angin ini di dalam karet, kipas angin ini harus di luar karet, gitu ya, ingat, kipas angin harus di luar karet, kipas angin bukan di dalam karet, ya, tidak perlu takut soal masuk air, atau kena air rusak, tidak ada masalah, nanti kita ke depannya akan melakukan percobaan ya, saya lagi mencari baskom, jadi, ini kita celupin ke air, gitu ya, jadi ini led adalah led waterproof, bukan yang tidak waterproof, gitu ya, jadi waterproof, jadi Anda tidak perlu takut kipasnya rusak masuk air, karena ada banyak orang salah pemasangan ya, kipas di dalam karet, nah itu yang salah, ya, kipas di dalam karet sama aja Anda membunuh led Anda, gitu ya, overheat, kepanasan, jadi rusak, jadi kipas ini harus di luar karet, ya, dan saya yakin untuk mobil tipe apapun, karet sepertinya untuk yang Anda pasang P730 ini, karetnya tidak perlu dihajar ya, tidak perlu di jebol, perlu tidak poil, pokoknya PNP lah, ya, saya sudah banyak review tentang ini, Anda bisa nonton, jadi jangan sampai ada orang yang Whatsapp minta fotonya, minta videonya ya, di Whatsapp, karena di Youtube banyak sekali saya sudah bahas, jadi, saya rasa, jangan minta saya di Whatsapp foto atau videonya ya, 5500 Kelvin, kenapa 5500, warnanya lebih ke, ada kuningnya, gitu ya, jadi tidak, dia tidak putih pure, kalau putih pure, terlalu putih, nanti hujan, nggak kelihatan, gitu ya, makanya kenapa 5500 Kelvin, warnanya sama seperti proyektor-proyektor asli lawan pabrik, gitu ya, nah, di watt, di wattmeternya, sebentar, ini ternyata power supply saya keset di 24, ya, di 24 volt, kita, ini untuk mobil sedan, jadi, kita bermain di 12, karena yang order adalah mobil sedan, ya, nah, ini, 13, ya, 25,5, jadi sekitar 26 Watt, ya, ada yang bertanya juga, high-low-nya bisa nggak dibikin nyala bareng, nggak bisa, karena ini high-low-nya adalah bergantian, nah, ini low, ini high, ya, dia berpindah, ya, berpindah, jadi tidak bisa, jadi, disini atas adalah chip low beam, disini adalah chip high beam, nah, dia waktu pada saat low beam, bagian atas yang nyala, pada saat high beam, ya, dia bergantian, ya, tidak bisa nyala dua-duanya, gitu ya, jadi, hanya low beam, chip-nya bagian atas, high beam, dia pindah ke bawah yang nyala, jadi, tidak bisa berbarengan, ya, jadi, ini LED asli bawaan pabrik, ada garansi 1 tahun, rusak tuker baru, tidak bisa di-upgrade, misalnya, kalau di-upgrade, artinya, Anda harus merusak ini LED, nah, merusak ini LED, kita ubah perkabelannya, kita ubah wiringnya, artinya kan merusak garansi, kita harus motong kabel, harus buka, nah, itu tidak bisa kita jual, kecuali Anda menerima tanpa garansi, itu bisa kita jual, ya, jadi, kalau asli bawaan pabrik, kita tidak bisa di-modif, gitu ya, jadi, bergantian, nah, ada orang yang bertanya, Pak, bisa di-upgrade nggak? Saya bisa upgrade ini sampai 35W, cuma garansi hilang, gitu loh, masalahnya, ya, jadi, kalau Anda mau beli ada garansi, ya, beli apa adanya, seperti ini, gitu ya, beli apa adanya, seperti ini, Anda tinggal pasang, nah, saya mau lebih terang, Pak, dari 26W, bisa Anda beli P740 di atasnya dia, itu 31W, realnya, Pak, saya mau yang 40W, bisa Anda beli P750, jadi, ada kelas-kelasnya, P730, P740, P750, semua ini ada harganya, 1.180.000, 2.080.000, 3.080.000, yang P750, P730 ini di bawah, 1.180.000, 26W, P740, 31W, P750, maksimal 45W, gitu ya, harganya ada, jadi, makin terang, makin mahal, ya, jadi, harga makin terang, watt makin besar, makin mahal, tidak ada yang watt makin kecil, makin murah Anda, beli bohlam di rumah pun, seperti itu, wattnya makin gede, makin mahal, gitu ya, nah, makanya, sesuaikanlah dengan budget Anda, jadi, jangan terlalu memaksakan juga, Pak, saya mau yang 45W, Pak, saya mau yang 60W, kita ada, yang 60W juga saya ada, apa, bola melet, cuma, ya, harganya tinggi, gitu ya, tinggi, gitu, nah, sekarang, daripada berpikir panjang, ini itu, harganya mahal, lebih baik, saya pilihkan, P730 ini sudah, sudah oke, sudah terang, sudah, sudah di atas rata-rata bohlam Anda beli di online, gitu ya, bohlam beli di online rata-rata 20W, ini sudah 25W, 26W, jadi, sudah di atas rata-rata, dan sudah dijamin terang, selain terang, bohlam ini cut off-nya bagus, jadi, Anda beli bohlam watt-nya besar, tapi, kalau cut off-nya jelek, juga percuma, seperti di online, Anda jual bohlam kri, katanya, oke, si sellernya sudah menguji, katanya, 40W, real, katanya, oke, tapi, menurut saya, bohlam itu fokusnya jelek, nah, bohlamnya terang, tapi, kalau dipasang di mobil fokusnya jelek, artinya, tidak bisa napak di jalan, sama saja Anda beli bohlam tidak terang, benar nggak? Jadi, kategori bohlam dibilang bagus itu, satu, terang, kedua, fokusnya bagus, fokusnya bagusnya dalam arti cut off-nya bagus, sinarnya bisa menyorot ke jalan, napak di tanah, yang ketiga adalah awet, dan ada garansi, nah, dari dua faktor ini yang paling penting, jadi, kalau Anda beli bohlam terang saja tidak cukup, Anda beli bohlam fokus saja bagus tidak cukup juga, jadi, harus kedua ini adalah temenan, itu ya, harus terang dan fokus bagus, Anda beli bohlam fokus bagus saja, tapi tidak terang juga percuma, ya, nah, nilai tambahnya lagi adalah garansi, jadi, ada tiga faktor ya, yang Anda penting, nah, ini terpenuhi semua, garansi sudah pasti enak satu tahun, saya nggak perlu pusing, Anda ada rusak apa, Anda tinggal laporkan, garansinya valid, kita tukar baru, nah, satu faktor ini sudah terpenuhi, faktor yang pertama ini juga terpenuhi, dia wattnya, saya sudah bilang dari tadi, di atas rata-rata 26 watt, luxnya juga gede, 2.600 lux, gitu ya, dan cut offnya bagus, saya berani jamin ini, glarnya minimal, cut offnya bagus, napak di jalan, ya, karena sebelum dikirim, kita settingkan, dan Anda nanti tinggal lakukan adalah, pasang di arah jam 11 dan arah jam 12, gitu ya, saya ngomong apa adanya, sesuai review, jadi, nggak usah bilang kita, nanti, takut saya dibilang banyak ngomong, banyak bacot, Anda beli, Anda pakai, misalnya kalau Anda tidak suka, Anda komplain ke saya, gitu ya, karena ini barang bukan abal-abal, saya menjual ini, karena juga bukan abal-abal, karena saya sudah mencoba sendiri, di mobil sendiri, kok hasilnya bagus ya, di atas rata-rata, gitu ya, ya, 26 watt tuh, terlihat tidak di wattmeter, 26 watt, ya, ini sekitar 2.600 lux, ya, high low nya itu adalah bergantian, memang bergantian, dulu saya pernah bahas, bohlam yang bagus, memang high low nya, low dan high nyala barengan, betul, nah, masalahnya adalah, ini tidak bisa nyala barengan, Anda mau di upgrade, bisa, ya, cuma garansinya hilang, garansinya hilang, Anda bisa terima, tidak, gitu loh, atau nanti, setelah Anda pakai 1 tahun kemudian, barulah di upgrade, gitu ya, bisa juga, tapi kalau saat ini Anda beli, minta di upgrade kan, ya, garansi hilang, gitu, garansi 1 tahun itu hilang, kenapa? karena kita bongkar, bongkar, pasti mesti bongkar kan, dipotong kabelnya, karena narik kabel jalur baru, nah, distributor tidak bisa menerima itu, gitu ya, jadi mendingan saya bermain aman, ada garansi 1 tahun, jadi ya, kita jual apa adanya, tapi kalau Anda merasa ini, wah bos kok kurang terang, wattnya masih terlalu kecil buat saya, 26 watt saya, mau yang 30an watt, ada, kita upgrade ke P730, P740 ya, karena ini tipenya adalah P730, jadi upgrade 1 step di atasnya dia, P740, Anda merasa P740 kurang terang ya, kita ke P750, gitu ya, makin mahal, makanya sesuaikan juga dengan budget Anda, gitu ya, jangan memaksakan, tapi yang paling worth it adalah ini, gitu ya, di bawah, ini harganya P1.180.000, nah, kalau Anda mau yang lebih murah lagi, dari P1.180.000, kita juga punya, kita juga punya, dari merek Automex, 1.080.000, tipenya adalah Automex HP, high power, gitu ya, jadi, saya sangat, dengan mohon customer, jangan minta video saya, kirim di WhatsApp, jangan minta foto di WhatsApp, ya, karena semua, sudah saya bahas di YouTube, Anda bisa nonton secara gratis, ya, P730 ini, saya sudah banyak bahas P730, ya, jangan sampai minta lagi, jadi, WhatsApp itu adalah hanya untuk, yang sudah deal, jangan, minta gambar, minta video, minta review-nya, karena di YouTube itu, review Anda bisa nonton, saya mengirimkan di WhatsApp, saya harus mengirimkan video, saya mengeluarkan kuota, gitu ya, mengeluarkan memori, jadi, susah lagi, jadi, mendingan langsung di YouTube, Anda nonton, ya, harganya, Rp1.180.000, saya mencari reseller, untuk produk ini, buat Anda toko, bengkel, atau Anda calo, silakan WhatsApp, nanti kita sistemnya bagi hasil, ya, tapi saya minta ada syaratnya, oke, terima kasih buat yang sudah order, kalau Anda puas, Anda rekomendkan ke teman, ke saudara, bahwa LED ini, terang, fokus, bagus, gitu ya, buat yang belum beli, masih nunggu gajian, masih nunggu izin istri, masih nunggu THR, turun, masih nunggu gaji, masih nunggu apa, ya, silakan, tidak masalah, yang penting, ada garansinya juga, gitu ya, oke, terima kasih.